Mungkin kita bukanlah orang-orang yang baru yang ada di jalanan kawan-kawan Beberapa kali kita direpresif, beberapa kali kita dikenakan pasal karir Mulai dari pada melawan perintah adat peratus sipil negara Sampai menggunakan undang-undang darurat Kurang apalagi coba kawan-kawan Yang belum kita rasakan mungkin hanya pembuaran dan dibunuh kawan-kawan Kalau diintimidasi dan dipukul mungkin kawan-kawan juga merasakan itu Hari ini kawan-kawan perlu saya tenangkan ulang Bahwa kasus ini kawan-kawan bukan hanya melibatkan anak Jokowi Kaya Ayung kawan-kawan Tapi juga Jokowi itu sendiri kawan-kawan Termasuk Presiden terpilih hari ini Yaitu Prabowo kawan-kawan Melalui apa kawan-kawan? Melalui DPJ Gerindra yang ada di Maluku Utara kawan-kawan Kita tahu sendiri hasil investigasi jatah Hasil investigasi daripada lembaga-lembaga NGO Membuktikan bahwa ada aliran dana yang masuk di dalam proses pemilu kemarin kawan-kawan Hasil dari blok itu kawan-kawan Hari ini dengan entengnya KPK mengatakan bahwa kasus ini hanyalah kasus suap dan notifikasi Masih bisa ditangani atau diadili di pengadilan negeri tertate Bukan itu persoalan ya kawan-kawan Bukan itu Kalau memang Kalau memang betul-betul Pihak daripada penegah hukum Mulai daripada kejaksaan sampai hakim itu Adalah orang-orang yang murhi Yang penuh dikati di resmi Dan menjunjung tinggi konstitusi Maka kasus sebesar apapun masih bisa ditangani Tidak perlu sampai ke tingkat mahkamah abun kawan-kawan Tidak perlu sampai ke situ Tapi Kita ketahui Bahwa Kasus itu Melibatkan orang nomor satu Yaitu Yaitu Jokowi doko kawan-kawan Maka Penanganannya Harus juga lebih serius Dan extraordinat time kawan-kawan Kejahatan yang luar biasa Hanya bisa dilawan Dengan kekuatan lain dan organisasi Dan Upaya Upaya yang luar biasa juga kawan-kawan Kasus Yang ditakwakan kepada Al-Adul Galinga Suba Merupakan Satu kasus Yang sangat besar kawan-kawan Bukan hanya merugikan negara kawan-kawan Tapi juga menghancurkan Sumber penghidupan rakyat Menghancurkan Peluang untuk rakyat di Maluku Utara kawan-kawan Hari ini Mungkin Kaya kasus itu Yang terbukti Melibatkan Anak Daripada presiden nomor satu Presiden Indonesia kawan-kawan Yaitu Joko Widodo kawan-kawan Kahya Ayu Jelas-jelas disebut Oleh Abdul Galinga Suba Sebagai Pemilik Tambang di dalam blok pedang itu kawan-kawan Tidak bisa dipungkiri lagi itu kawan-kawan Maka Tuntutan kita jelas KPK Harus menangkap dan menghasili Kahya Ayu Selaku Pelaku gratifikasi Yang merugikan langgaran negara Puluhan miliar itu kawan-kawan Dia juga terlibat kawan-kawan Hari ini kawan-kawan Kita lihat Ini bukanlah kasus yang kecil kawan-kawan Bahkan Sekelas Grup Harita Grup Itu juga terlibat di dalam pasi tersebut Artinya Operasi Yang dilakukan di dalam blok pedang itu Sungguh sangat mati Dan sudah terlalu lama kawan-kawan Kita ketahui kawan-kawan Bahwa Orang yang bisa melakukan itu Tidak lain Adalah Orang yang memilih pengaruh nomor satu di Republik ini Itu melalui Kakitangaya Bahalil Ademiyah Itu melancarkan Segala proses Korunci dan Nepotisme Serta Tindakan penghancuran Alam di Republik ini kawan-kawan Kita ketahui kawan-kawan Mungkin Hari ini Bisa jadi kita yang terakhir Yang ada di lembaga ini kawan-kawan Tapi Ketika kawan-kawan Mau melihat Berbagai Bahaya Dan kasus yang ada di Republik Indonesia Maka duduklah Dan berpilah di situ Setiap hari Mulai dari Senin Sampai Jumat Pasti akan ada orang yang melakukan aksi Di gedung KPK kawan-kawan Begitu bloknya negara ini Begitu hancurnya negara ini Tidak dihancurkan Oleh perang Seperti di Ukraina Maupun di Israel Ataupun di Bersiru Kawan-kawan Tapi dihancurkan Dengan perilaku korupsi dan korupsi Serta nepotisme Yang dijalankan oleh Pemerintah Yang ada di negara kita sendiri Kawan-kawan Di Singapura Di China Di negara lain Mungkin korupsi ada Ada ya Tapi Tidak semakin Dan tidak sebesar Yang dilakukan di Indonesia Kawan-kawan Kawan-kawan Hari ini Adalah hari Mungkin kita akan berhenti dulu Melakukan aksi Di depan KPK Karena kita tahu sendiri Dalil KPK Ketiga Untuk tidak menanggapi Kasih ini kawan-kawan Adalah Kasih ini masih ditangani oleh BN BN Ternate kawan-kawan Maka Hari besok Dan mungkin Dan minggu besok Kita pastikan Kejaksaan agung Republik Indonesia Akan menjadi sasaran Daripada aksi demokrasi Yang akan kita lakukan Kawan-kawan Kejaksaan agung Akan menjadi Sasaran Di mana Pagar di tanah Sangat enak Untuk kegoyatan Dihancurkan Kawan-kawan Sampai kita masuk Kita tidak akan Berhenti pulang Tapi hari ini Kita kembali Ingatkan KPK Bahwa Setelah kita Dan tampuan aksi Di kejaksaan agung Maka Kita pastikan Akan kembali lagi Kawan-kawan KPK Merupakan Lembaga Yang diupayakan Menangkap Para pelaku korupsi Hari ini Diakini Bahasa Terhadap Kasus Yang dimana Di dalamnya Adalah Anak Jokowi Itu sendiri Kawan-kawan Tunggu kan kita jelas Bahwa Tangkap Dan adili Profina Setiun Dan kedua Tangkap Dan turunkan Jokowi Usut Tuntas Segala Korupsi Pertambangan Agraria Di Indonesia Di masa Pemerintahan Jokowi Ketiga Yaitu Sobot Dan pecat Nawawi Pamungkulawon Karena tidak mampu Tutuntas Atau memberikan Keterangan Di depan publik Terkait Kasus Mobilitas Ketiga Yaitu Kawan-kawan Itu Hari ini Kawan-kawan Kita Menggunakan Hak kita Sebagai warga negara Untuk menyampaikan Pendapat Di muta umum Tidak ada Maksud kita Tidak ada Niat dan Intikat kita Untuk menghina Siapapun Secara personal Maupun secara pribadi Tapi Selanjutnya Mayan itu Sebagai simple Bahwa Ketika Devolusi Sosial Dijalangkan Orang-orang Yang ada Di situ Akan digantung Dan diadili Di pengadilan Rakyat Kawan-kawan Itu Hanyalah Simulasi Awal Kawan-kawan Hanyalah Simulasi Awal Daripada Gerakan Kita Kawan-kawan Ketika Kawan-kawan Membaca DBM Di bawah Bendera Revolusi Telah Diningatkan Atau Disampaikan Oleh Sekarno Bahwa Kelompok-kelompok Kecillah Mulain Gejolak-gejolak Revolusi Dari Kelompok-kelompok Itulah Mulainya Mengebak Dan Menembahkannya Semangat Revolusi Kawan-kawan Reformasinya Dijalakan Oleh Para Senior Aktif 98 Gini Belumlah Sampai Kepada Tahap Program Hanya Sebagai Plan Hanya Masih Plan Tapi Tidak Dijalankan Kawan-kawan Kita Ketahui Bahwa Upaya PSN Tidak Terlepas Dari Berilang Berilang Polusi Dan Depotis Semi Kawan-kawan Itu Tidak Benar Lepas PSN Hari Ini Yang Diupayakan oleh Jokowi Ada Semata-mata Untuk Membagi Dan Menampas Tanah-tanah Rakyat Dengan Para Cukong-Cukong Serta Oligat Oligat Aksi Kawan-kawan Kita Tidak Kena Lupa Kita Diajarkan Dan Di Divik Di dalam Organisasi Yang Progresif Serta Di dalam Kampus Bahwa Teori-teori Pembangunan Dementik Teori-teori Ekonomi Politik Itu Berjalan Masjid Tidak Bisa Dibaca Secara Ekonomi Murni Mampu Secara Politik Murni Belaku Jokowi Hanya Bisa Dijelaskan Melalui Teori Komplik Yang Dimana Diajarkan Oleh Bapak Marjian Yaitu Kampus Kawan-kawan Dimana Kita Melihat Upaya-upaya Penghancuran Daripada Kelas-kelas Cil Itu Dijalankan Di bawah Pemerintahan Jokowi Kawan-kawan Kelompok-kelompok Yang Dianggap Menentang Dan Melawan Maka Akan Dilakukan Upaya Budeta Dan Melakukan Penghancuran Di Dalamnya Taktik Politik Belanda Yang Upaya Taktik Taktik Itu Itu Ditangkap Dan Dibuang Kawan-kawan Semata-mata Untuk Menkaburkan Bahwa Janganlah Sekali-sekali Ikuti Orang-orang Itu Janganlah Sekali-sekali Mengikuti Kita Kawan-kawan Tapi Kawan-kawan Hari ini Rakyat Membuktikan Melayu Dengan Poru Aksinya Datang Bersama-sama Dengan Kita Di depan Gedung KPK Untuk Menuntut Ditangkap Anak-anak Jokowi Yang Melakukan Tindakan Koalusi-koalusi Serta Suat Dan Ganti Begitu Masuk Di Republik Menggerogoti Pemerintahan Harus Ditangkap Kawan-kawan Jokowi Itu Harus Dipenggal Kawan-kawan Harus Dipenggal Sebagai Bukti Bahwa Dia Bukalah Raja Bukanlah Pemilik Satu-satunya Republik Hari ini Kawan-kawan Kawan-kawan Mungkin Itu Dari saya Kawan-kawan Kembali Kita Memangkan Semangat Hidup Rakyat Hidup Rakyat Hidup Rakyat Hidup Mahasiswa Hidup Kau Miskin Kota Hidup Rakyat Indonesia Yang Melawan Sekian Dan Terima kasih Kondisi Singkat Dari saya Oke Tuan-tuan Kita Rehat Untuk Apa Kawan-kawan Membalikan Stamina Kita Sedikit Lagi Kita Akan Buat Kreatikal Terhadap Abang-abang Tepun Kita Akan Revolusi Revolusi Terhadap Abang-abang Tepun Untuk Naik Tembus Kedalam Terima kasih Menuju Kemenangan Tara Air Bermati Kawan-kawan Hidup 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 Rakyat Indonesia Yang Melawan Baik Pertama-tama Kami Ucapkan Kita Jumpa Muka Jumpa Pikiran Jadinya Bersama Komisi Pemerintah Korupsi Di hari ini Dan hari-hari Sebelumnya Sudah Sering kami Jumpa Muka Dengan Isu Yang Sama Yakni Berkait Dengan Tugan Tindak Bidana Korupsi Dan Juga Pencucian Uang Yang Melibatkan Saudara Manteng Gubernur Provinsi Maluku Tara Kiai Haji Abdul Gali Kasubah Yakni Di dalam Fakta Persidangan Di Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Tara Yaitu Di Dalamnya Dalam Fakta Persidangan Yakni Telah Disebutkan Nama Dengan Di Istilah Blok Medan Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Kami Pikir Kami Yang Lahir Dari Rahim Anak Negeri Maluku Tara Hari Ini Menuntut Keras Terhadap Komisi Pemerintahan Korupsi Yang Dipimpin Oleh Pemimpinan Sibantara Bapak Nawa Ini Agar Segera Dalam Waktu Singkat Panggil Dan Periksa Saudara Bebi Nasution Yang Merupakan Menantu Presiden Joko Lidodo Dan Juga Saudari Kahyang Ayu Yang Namanya Disebut Di Dalam Persidangan Oleh Mantan Gubernur Provinsi Maluku Tawa Iyai Haji Dibangun Tepat Persidangan Adalah Merupakan Satu Ketetapan Hukum Tetap Yang Mana Harus Ditindak Klanjubi Oleh Penandakan Hukum Dalam Lili KPK Itu Sendiri Bukun Tidak Kita Lihat Kurang Apalagi Indonesia Ini Yang Dijudukan Negara Dengan Serius Satu Hukumnya Pasal Satu Ayat Tiga Kita Percaya Kita Apresiasi Dendangan KPK Yang Pada Akhir 2023 Tepatnya Pada Bulan Desember Lalu Melakukan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Saudara Gubernur Provinsi Maluku Tarak Kami Sangat Mengapresi Dalam Pengen Banggan Isunya Di dalam Fakta Persidangan Itu Kami Telah Ditetapkan Lapa Kau Kau Beberapa Nama Nama Yang disebutkan Salah satunya Adalah Apa Kawan-kauan Bobi Nasution Yang Diketahui Sebagai Pemilik Daripada Blok Medan Yang Beroperasi Di Kabupaten Almayer Timur Provinsi Mata Kau Tari Itu Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Maka Hari Dekat Dekat Hukum Hukum Seadil Adil Kalau Kata Sokratus Begini Tengah 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 Hukum Walaupun Lagi Tengah Hukum 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 Ketegasan Dan Keselewisan KPK Itu Harus Apakah Kau Ditegatkan Sehari Nadinya Karena Apalah Kita Lihat Dari Sejarah Lahirnya Komisi Antibesua Ini Apakah Lembaga Ini Lahir Dari Rahim Reformasi Dengan Tujuan Untuk Memerantah Setiap Tindakan Korupsi 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 Dari Dengan KKN Di Tanah Air Yang Kita Ceritai Mulai Dari Sabah Sampai Merauke Itu Jelas Lembaga Ini Adalah Memerupakan Lembaga Independent Yang Tidak Mampu Diintervensi Oleh Lembaga Kekuasaan Kami Sampaikan Kami Tegaskan KPK Tidak Terlutaku Terhadap Kekuasa Joko Hidodo Selaku Presiden Yang Dimana Adanya Disebutkan Di dalam Persidangan Yang Menjerat Saudara AGK Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Dengan Izin Usaha Pertambangan Yang Ada Di Maluk Utara Kami Kami Tidak 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 Apa- Apa- Ada Hanya Apa Bandaan Maluk Utara Dijadikan Toilet Investor Investor Itu Yang Kami Pertegaskan Kami Tidak Lela Daerah Kami Dijadikan Toilet Investor Tidak 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 Mampu Menampung Air Dengan Tekanan Cukup Luar Biasa Dan Di dalam Apakah Pengajian Kita Itu Ada Alat Berat Yang Ada Di Apa Namanya Daerah Seputaran Tangguh Itu Yang Bila Pihak Perusahaan Kemudian Tidak Lela Arah Berat Itu Dampak Daripada Kena Akhir Sehingga Mereka Dengan Sengaja Untuk Apa Menyebuskan Tangguh Yang Bocor Biar Dapat Kena Masyarakat Tidak Kami Tidak Keren Daerah Kami Bukan Sarang Korruptor Kami Pertegaskan Daerah Kami Adalah Apa Daerah Para Raja Yang Kali Ini Kami Sama Putra Kandung Generasi Muda Maluku Tara Yang Lahir Dari Empat Kerajaan Besar Ibarat Pernah Jai Lalo Dan Juga Bacan Kami Tidak Kerela Daerah Kami Daerah Tanah Kerajaan Kami Tanah Pusat Tanah Kutus Pusat Kami Ibarat Pertegaskan Diperdagangkan Diperjual Belikan Oleh Investor Investor Asing Itu Kami Tidak Mau Dan Hari Ini Mengingat Di Dalam Persidangan Beberapa Waktu Lalu Itu Kena Disebutkan Nama Tidak 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 Jangan Jangan Karena Lembaga Ini Kaku Terhadap Kekuasaan Bagi Seorang Kemimpin Negara Kami Tidak Ingin Hal Kami 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 Sebagai Putrakan Generasi Yang Langsung Merasakan Dampaknya Bagaimana Miskinnya Daerah Kami Ketika APBD APBN Penghasilan Pertambangan Pajat Pertambangan Hal itu Dikonsumsi Oleh Negara Dan Dikalikan Oleh Negara Dikendalikan Oleh Negara Itu Yang Kami Tidak Bersang Dilegarkan Karena Kenapa Maluku Tar Itu Termasuk Salah Satu Daerah Yang Banyak Disoroti Oleh Investor Investor Asing Karena Apa Sumber Nanya Alam Kita Terlalu Banyak Namun Apa Dampaknya Kita Belajar Dari PT Ini Dan Beberapa Perusahaan Tambang Ilegal Yang Beroperasi Di Provinci Maluku Tar Tambang Tambang Besar Dampaknya Apa Terhadap Kita Generasi Muda Apalagi Masyarakat Yang Tampang Kami Tidak Mendapatkan Apa Apa Maka Dan Oleh Sebab Itu Blok Medan Yang Disebutkan Di Dalam Persidangan Itu Apa Harus Ditegakkan Sebakan Kengkar Karena Bila Mana Kansus ini Kemudian Tidak Dikembangkan Oleh KPK Dan Tidak Menjelat Saudara Pimpinasi Tidak Dibalik Yakin Dan Percaya Kami Sebagai Generasi Muda Anak Kandung Dari Tanah Para Raja Tanah Para Jokolano Akan Tetap Kemudian Hadir Dan Bila Perlu Kita Masuk Terobos Di Lobby Bila Perlu Langsung Ke Ruang Pimpinan Komisi Pemerintah Sekolah Sepakat Karena Kasus ini Mulai Dari Proses Operasi Sangkat Tangan Oleh KPK Beberapa Bulan Ini Kami Tetap Terus Kawan Untuk Pengembangan Kasus Itu Namun Apa Faktan Memuktikan Hari Ini Nama Nama Yang Kemudian Disebutkan Di Dalam Persidangan Apalagi Bos Perusahaan Pertembangan Yang Kemudian Disebutkan Namanya Di Jalan Itu Tidak Kemungkinan Dijerat Tukuh Salah Satunya NIM Bapak Saudara Haji Robert Disebutkan Namanya Telah Memberikan Swap Selilai 5 Milyaran Sekidan Tidak Di Proses Sukut Yang Kedua Adalah Apa Perusahaan Perusahaan Ilegal Yang Disebutkan Di Dalamnya Yaitu PT Mineral Trogos Terus PT Malfarsindo Terus Apalagi Salah Satunya Adalah Blok Medan Yang Pemiliknya Adalah Menantu Dari Presiden Joko Widodo Yang Hari ini Menjabat Sebagai Gubernur Apa Gubernur Apa dia Sumatera Marat Itu Itu yang Kami Tidak Tidak Inginkan Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Kami Ingin Menantu Presiden Maupun Anaknya Di Jerat Hukum Karena Apa Hari Ini Kalau KPK Tidak Menunjukkan Tarinya Sebagai Lembaga Independen Yakin Dan Percaya Lembaga Ini Sudah Betul Kita Katakan Kita Nilai Lembaga Kekuasaan Lembaga Apa Komisi Pemilih Hara Koruptor Itu yang Lebih Depan Mungkin Itu yang Dapat Kami Sampaikan Kami Persilahkan Kepada Kampuan Jom Ini Terima Kasih Banyak Kampunya Kami Menumbuhkan Kampuan Di Jalan Kami Persilahkan Untuk Sampaikan Orasinya Bila Perlu Jangan Disitu Kawan Naik Saja Di Atas Disitu Terlalu Naik Hidup Asiswa Terima Terima WCKRM WCKRM Itu yang kami sampaikan Abang-abang kepolisian Ya, kami sudah sampaikan bahwa Jangan coba untuk menghalangi Bila mana abang-abang kepolisian Coba untuk menghalangi, artinya Abang-abang kepolisian juga kompromi Dari kesehatan, itu yang kami Saya sampaikan, oke kawan berdiri Kita akan Tarian-tarian revolusioner kita Pola, aksi kedua Kami sudah datang dengan hujan-hujanan Untuk menyampaikan persoalan Berdasarkan keterpendilan hati Untuk menjaga bangsa ini, jangan sampai Semua lembaga-lembaga diganti sebagai alat Itu yang kami sampaikan Oke kawan-kawan, berapa? Berapa kawan-kawan? Kalau memang di tengah dihalangi Di samping aja Kalau memang di samping dihalangi juga Ya, apapun kesukurannya kita akan maju Oke kawan-kawan Komisi Pemerintasan Korupsi Abang-abang berimut bahwa hari ini Kita bicara persoalan bangsa Tugas kita sama Untuk menjaga bangsa ini Saya sudah sampaikan berkali-kali Bahwa takalan kita berbeda untuk menjaga bangsa ini Itu yang kami sampaikan Baju kawan-kawan Abang-abang, pimpinan kalian mana ya? Kami mencoba untuk mengajik ke depan Untuk berdiri di depan situ Untuk bagaimana Simbol perlawanan yang kami terhadap periksa saat ini Yaitu Jokowi Dodo Yang hari ini Marwah independensi daripada Kondisi Pemerintasan Korupsi hari ini Dicapik-capik oleh Jokowi Dodo Itu sendiri kawan-kawan Sehingga apa Lembaga Komisi Pemerintasan Korupsi Menjadikan sebagai alat yang pribadi Jokowi Baik itu abang-abang kepolisian pun juga Itu yang kemudian yang kami sampaikan Nah Kawan-kawan Cari jalan Untuk naik ke atas saja Cari jalan untuk naik ke atas Dari samping-samping Dari samping-samping Naik ke atas berdiri saja Dari samping kiri kanan juga Mari kita say Media Media Suruh di kawan-kawan Jangan sampai terlibat Oye Abang-abang kepolisian Jangan bersih Oye kita paham hukum Oye kita paham kesitu sih Kita cuma berdiri saja Berdiri Kita cuma berdiri di depan saja Oye jangan Cuma-cuma untuk menghalangi Suara mahasiswa Oye Siapa mau ganti saya di depan ini Oye Kemudian 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 berani ganti saya di sini Untuk menyampaikan Ketua hari ini Komisi Pemerintasan Korupsi Dicami-cami ke loncengkau Itu yang kemudian kami sampaikan Oye Siapa yang berani depresi Ganti kami Untuk menyampaikan Keresahan-keresahan Sampai Gerakan ketiga kali ini Untuk apa Melakili Penyampaian kami terhadap Komisi Pemerintasan Korupsi Siapa yang berani melakili Oye Kalau tidak ada yang berani melakili Jangan mencoba-coba Untuk menghalangi Suara mahasiswa Hari ini Negara saat ini Semua lembaga-lembaga Di bawah kekuasaan hari ini Dicarikan sebagai alat kejokong Itu yang perlu kalian capat Jangan sampai kalian juga Kami sampaikan bahasannya Jangan sampai Abang-abang kepolisian Pun hari ini Jari keseluruhan kekuasaan Ini yang kemudian kami sampaikan Agar apa Setelah kembali keputusan mereka Tenda Dan apa Semua Tanggung jawab Itu sudah diatur Dalam konstitusi Jangan sampai diatur Jangan sampai ada dugaan Ada atau Gerakan-gerakan Gerakan kami hari ini Abang-abang kepolisian Tugas depoksi kalian Undang-undang nomor 2 tahun 2002 Yaitu tidak Tiga pokok Depoksi dari abang-abang kekuasaan Kita paham itu Jangan coba-coba Oh Hari ini kita bicara hukum Artinya apa Yang kemudian disampaikan oleh Ketua cabang kita Bahwa hari ini Hukum Di bangsa ini Tajam ke bawah Tumpul ke atas Tumpul untuk mengadili Anaknya ke sini Yang menantinya Kayak lagi Yang menantinya Baginda si Tion Ini bangga Oi Kali-kali-kali saya sampaikan Jangan Mencoba-coba Untuk apa Untuk menghalangi Persoalan Apa yang kemudian kami sampaikan Karena apa Ini persoalan kejahatan Kerofi itu adalah perjalanan kejahatan Kalian paham gak Hari ini Kerofi Di bangsa ini Direzim pemerintahan Jokowi saat ini Anaknya Menantinya Dan indikasi kerofi Masih saja dibiarkan Artinya apa Semua Lembaga-lembaga Dijadikan sebagai alat kekuasaan Rezim saat ini Yaitu apa Jokowi juga deh kawan-kawan Berdiri Maju lagi Kita memiming lagi kawan-kawan Karena udah berapa kali Dan ini aksi ketiga Aksi ketiga Akan-kawan kepolisian Moga kami tidak kasih lagi Di sini Ini aksi ketiga kami Malah perjalan Yang menangkut Pemindah sutian Hari ini Berlepas daripada Kepentingan pribadi Terlepas daripada Kepentingan kelompok Ini berdasarkan Keselan-kelompok Kami Untuk apa Bicara Menjaga bangsa ini Jangan sampai Lembaga ini Atau Jangan sampai Negara ini Bangsa ini Dijadikan sebagai Milik pribadi Jokowi Ini yang dipraktikan Hari ini Angkat itu Angkat ini sebagai Simbol Simbol sebawasannya KPK Telah mati Keluarga Jokowi hari ini Mengusai KPK Negara saat ini Dipasai oleh Jokowi bedoh Dan kurunik Anaknya Menantinan Hari ini Masih saja Dibuarkan oleh Komisi Pemberantasan Korugi Ada apa Kembalikan Marwah Komisi Pemberantasan Korugi Terlepas Daripada Kementingan Polotik Agar apa Dia bisa Bebas Untuk apa Mengusus siapa saja Yang terindikasi Korusi Di bangsa ini Sudah berkali-kali Kami sampaikan Bahwa Kejahatan itu Akan rutuh Dengan sendirinya Kejahatan itu Akan rutuh Dengan sendirinya Tetapi Untuk mempercepat Rutuhnya Kejahatan Hanya satu Kawan-kawan Jalan lintasnya Hanya satu Yaitu Jalan revolusi Semacam ini Jangan mencoba Coba untuk Menyalahnya Suara mahasiswa Ini ketiga kalinya Buka kami Buka saya Buka teman-teman semua Yang hari ini Datang ketiga kalinya Tidak asin lagi Di depan Komisi Pemberantasan Korugi Dan hari ini Pujuhlah Komisi Pemberantasan Korugi Masih saja Mendiamkan Persualan Kasus Blok Medan Kenapa Ada apa Sampai Kasus Blok Medan Yang terjadi Di situ Anaknya Menantinya Jokowi Hari ini Diliamkan Ada apa Woi Kalian takut Dengan Jokowi Woi Kami tidak pernah Takut dengan Jokowi Sampai Kami pada Jokowi Bahwa Suara generasi Akan selalu Tumpu Di persimpangan Jalanan Bila mana Kejahatan-kejahatan Selalu terjadi Di bangsa ini Woi Dibarkan Pandi perjalanan kita Kawan-kawan Hanya satu Yaitu Apa Kawan-kawan Hanya satu Kata Perlawanan Buat Jokowi Hanya satu Jalan yang Kemudian Hari ini Kita pilih Yaitu Apa Kawan-kawan Peranan Hari ini Apa yang Kemudian Kita baca Dalam Sebuah Buku-buku Apapun Bukunya Hari ini Bila mana Kita diam Artinya Kita adalah Penjalan Intelektual Jumlah Kampau Artinya Apa Mendiamkan Kejahatan Yang Dipraktekkan Lalu Jokowi Saat Ini Apa Kami Tahu Perluan Ini Berdasarkan Kajian Dan Diskusi Kami Ini Bukan Berdasarkan Biga Rakyat Yang Tiba-tiba Tapi Kami Berdasarkan Kajian Diskusi Dan Kemudian Kami Dapat Kuling Bahwa Hari Ini Semua Lembaga Lembaga Dijadikan Sebagai Alat Jokowi Tentang Kami Bahwasannya Tangkap Dengan Adil Jokowi Karena Menabrak Konstitusi Merusuk Demokrasi Mempraktekkan Ketanya Di bangsa Ini Secara Serang Menerang Tetapi Apa Masih Sangat Dibiarkan Artinya Apa Kami Sampaikan Begini Agar Semua Masyarakat Indonesia Tahu Bahwa Sistem Pemerintahan Jokowi Hari ini Bersifat Diskoti Bersifat Mempentingkan Dili Ketimbang Kemaluan Masyarakat Itu yang Kami Sampaikan Hari ini Kita Dikumpulkan Dengan Berbagai Macam Pikiran Dan Apa Kepadaan Lembaga Komisi Pemberantasan Korusi Untuk Mengusul Tentang Tentang Persoalan Pembina Sition Hari ini Masih Saja Dibiarkan Artinya Kepadaan Komisi Pemberantasan Korusi Bukan Untuk Mengusul Tentang Persoalan Kejahatan Korusi Tetapi Apa Mengdungi Kejahatan Korusi Bangsa Ini Betul Kami Abang 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 Sampai Abang Abang dikit lagi kita bakar bang itu sambil masuk ke dalam abang-abang hari ini saya sudah sampaikan bahwa kita punya tujuan yang sama hadir di depan Komisi Pembatasan Korusi karena persoalan sindakan pidana korusi di bangsa ini terutama dari saat ini yaitu regime Jokowi Dodo anaknya, menantunya berkait kasus blok medan hari ini harus saja dibiarkan oi, ada apa ini? ada apa dengan bangsa ini? oi, lebih baik bangsa ini tinggal di dasar lantan lebih baik bangsa ini tinggal di dasar lantan daripada menjadi antek-antek budaya luar oi hari ini praktek-praktek budaya luar merah jalan dari bangsa ini watak-watak imperialisme, watak-watak kolonialisme diperaktekkan hari ini sehingga apa? kata Bung Karno apa kawan-kawan? imperialisme itu tidak mati kawan-kawan imperialisme itu hidup imperialisme itu cuma hanya berbaring kawan-kawan dia bisa hidup kapanpun melalui watak-watak anak-anak di bumi yang hari ini dipraktekkan oleh Bung Koli dipraktekkan oleh Nalawi dipraktekkan oleh Bung Kela Sityan sampai saat ini juga dipraktekkan oleh orang-orang kepolisian maka kasus yang menangkut blok medan hari ini bulan tidak ada esok cerah sedikit terang tentang persoalan kekses kebisi di bangsa ini sehingga apa? bicara tentang hukum keadilan hukum keadilan hukum kemanfaatan hukum di bangsa ini tidak ada ini tidak perlu saya jatatat sehingga apa? ini karena berdasarkan semua lembaga-lembaga dijadinya sebagai alasnya Joko Widodo itu yang perlu kalian sampaikan kami sampaikan kepada Joko Widodo jangan buat bangsa ini jangan buat negara ini semacam pribadi saja bangsa ini negara ini dibantu karena berdasarkan keterpanggilan botong roya untuk apa? mengusir penjajahan jangan buat negara ini semacam pribadi bisnis pribadi saja oke itu yang kemudian kita sampaikan kita segera sejenak lagi kita bergantian lagi terhadap kawan-kawan seperjuangan kita di sebelah mempunyai kerisahan yang sama dan kaya hari ini kita mencoba untuk menyatukan satu persepsi untuk apa? untuk dimasukkan transisi pemerintahan Jokowi hari ini terlepas daripada pemerintahannya masyarakat semua rakyat Indonesia tangkap yang gak diunjukkan oke bergantian ya atau ya kita bergantian biar supaya jangan kita sama-sama besar sekawan perjuangan jangan salah paham dalam persoalan semacam ini mantap oke silahkan mantap mantap gitu dong itu baru parawan baik kawan-kawan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sebelumnya kepada bapak-bapak kepolisian dan para media-media yang mengawal daripada aksi-aksi yang menginspirasi daripada mahasiswa itu sendiri terima kasih selamat menikmati teman-teman kami ini asli putra daerah Baluku Utara yang kemudian hadir kesini adalah dalam bentuk menyuarakan aspirasi-aspirasi daripada rakyat Baluku Utara itu sendiri sekali lagi saya ulangi kami ini adalah putra asli Baluku Utara yang kemudian hadir kesini dalam bentuk menyuarakan daripada aspirasi rakyat Baluku Utara itu sendiri yang kami hormati Bapak Pimpinan KPK dan yang kami hormati kawan-kawan kepolisian yang kemudian sudah mengawal aksi kita pada sore yang berbahagia ini yang kami hormati dan yang kami cintai kawan-kawan sebuah ruangan yang tentu ini yang saat ini masih eksis memperjuangkan menyuarakan terkait dengan kebenaran itu sendiri sebelum saya mulai aksi saya saya pengen membakar semangat daripada teman-teman semua kita kemudian harus menyuarakan terkait dengan hidup mahasiswa dan kemudian hidup rakyat Indonesia kalau saya menyuarakan hidup mahasiswa teman-teman saya menyuarakan hidup rakyat Indonesia teman-teman kemudian menyuarakan tulang terkait dengan hidup rakyat Indonesia bisa teman-teman bisa teman-teman hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup rakyat Indonesia hidup rakyat Indonesia hidup rakyat yang melawan terhadap terhadap apa yang dilakukan oleh seandak penelitian Jokowi itu sendiri teman-teman yang berbahagia kami hadir ke sini adalah banyak perusahaan sekali yang pengen kami curahkan kepada PPK yang pengen kami curahkan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya baru betul akan melakukan akan perbuatan daripada hukum-hukum yang kemudian tidak bertanggung jawab di dalam pagi ini teman-teman di Maluku Utara di beberapa pekan yang lalu terjadi satu peristiwa yang kemudian ini viral hampir satu Indonesia tahu bahwa terjadi kasus korupsi dan gratifikasi yang kemudian itu dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara tapi yang perlu dicatat adalah bukan hanya Gubernur Maluku Utara saja akan tetapi orang-orang yang kemudian terlibat oleh karena itu hari ini kami ingin menyampaikan agar mereka-mereka itu kemudian diadili secara hukum secara ketentuan yang kemudian berlaku di Indonesia itu sendiri salah satunya adalah siapa kawan-kawan salah satunya adalah siapa ya di sini punya tambang di Maluku Utara lalu di Maluku Utara namanya blok medan kawan-kawan suara namanya apa blok medan teman-teman bayangkan saja orang medan yang kemudian punya tambang di Maluku Utara kira-kira punya lopi-lopinya seperti apa tidak ada sediakan fotonya boleh ada teman-teman yang tadi di bopi bom boleh biar teman-teman yang ada di sini juga bisa melihat foto lopi-lopi dari pada Gubernur Maluku Utara itu sendiri boleh? mana bapian hijau tadi? ambil, ambil bapian hijau tadi biar teman-teman di sini juga lihat hasil bapian hijau, bapian hijau oke teman-teman sudah kelihat teman-teman sudah kelihat sudah lihat sudah lihat teman-teman sudah lihat teman-teman hidup prakyat Indonesia hidup perempuan-perempuan yang melawan hidup mahasiswa teman-teman dalam kotor dan gambaran tersebut menunjukkan bahwa ada lopi-lopi ada suatu penyuap yang kemudian dilakukan oleh si bopinya sendiri sehingga dia masih bisa punya tambang di Maluku Utara dan ada orang-orang juga yang terlibat dalam nasib pertambangan yang terlibat dalam nasib kreatif dikasih antara lain adalah yang terlibat yang kedua adalah kemudian poin selanjutnya adalah jadi di dalam kasus gratifikasi dan korupsi ini ada beberapa adugan dan pengawal gubernur Maluku Utara yang kemudian mereka ini terlibat yang kemudian mereka ini terlibat di dalam hal ini adalah si Wahidin Tahmik teman-teman ini ada sesuai Rizmat Akbarullah Pemaito ini sendiri teman-teman sekali lagi saya ulangi ini mantan ajudan ini mantan ajudannya gubernur Maluku Utara yaitu Wahidin Tahmik Hede Sobari Muhaibad Bajri Rizmat Akbarullah Pemaito teman-teman perlu dicatat adalah kami mahasiswa tidak pernah takut menyuarakan aspirasi dalam bentuk apapun itu simpulkan yang adalah kalau kami diam sama hanya kami masih ditanam kalau kami melawan maka itu adalah kemerdekaan sejati kalau kami melawan maka itu adalah kemerdekaan sejati kemerdekaan sejati eh bebas mahasiswa eh itu rakyat indonesia teman-teman semua kalau di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa menilhatkan walaukan alura katakanlah yang benar walaupun itu pahit maka kami yang hadir disini perlu dikenalui masyarakat semuanya teman-teman aktivis dan jajaran apa dan semuanya bahwa kami tidak takut menyuarakan terkait dengan kebenaran itu sendiri sekali lagi teman-teman banyak bahwa kami tidak takut menyuarakan akan kebenaran itu sendiri perlu diingat bahwa si Bobby Nasircon ini punya trick record yang buruk kenapa? ini mencontohkan kepada kita generasi muda hal-hal yang tidak baik mencontohkan hal-hal yang tidak baik maka sama hanya ingin mengajurkan masa depan generasi muda ini sendiri kenapa begitu? karena beliau adalah seorang pejabat publik teman-teman semua betul? teman-teman semua betul? jadi perlu diadili teman-teman apakah teman-teman yang kemudian ada di KPK teman-teman kemudian ada di kepolisian yang kemudian ada di dalam diri teman-teman semua inilah yang kemudian menunjukkan bahwa kita rakyat Indonesia kalian semua ini harus melawan daripada bentuk dan tidak adilan menegakkan hukum sendiri agar supaya hukum itu bisa berlaku kemudian bisa sampai di seluruh rakyat Indonesia secara agung dan berasa karena apa? di mata hukum semuanya setara di mata hukum semuanya sama semuanya sama di mata hukum semuanya setara saya mau dengar di akurat kepolisian ini di mata hukum semuanya apa? di mata hukum semuanya apa? kenapa nggak dijawab? teman-teman kepolisian di mata hukum semuanya sama saya yakin dan percaya ini bukan bentuk mentrovokasi kami ini rakyat kami sayang kalian dan kami yakin kalian juga sayang kami karena sejatinya adalah kita semua wajib dari rahi rakyat ini sendiri teman-teman mungkin itu saja orang sisi jika tidak dapat saya sampaikan apabila terlalu berkeluar-keluar maka sejatinya teman-teman ketahui bahwa kami asli dan putra orang seluruh di utara kami asli putra orang maklumuh utara maka asli sepatannya kami maju di jadwal dari depan untuk ada kawan-kawan untuk apa? lawan! lawan! untuk apa? lawan! satu mata kita kita jangan biang terhadap teman-teman kita sendiri kita berjalan di atas jalan kebenaran di atas jalan kebenaran di atas jalan kebanyakan di atas jalan kebanyakan itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih di atas jalan kebanyakan saya akan sampaikan sebagainya daripada kebanyakan semangat kita yaitu di atas jalan kebanyakan berkomertan jalan kebanyakan terima kasih melambai-lambai kebanyakan semangat para pemerintah untuk mencangkan diri di atas jalan kebanyakan pesan terima kasih itu kalau terima kasih di atas jalan kebanyakan di atas jalan kebanyakan 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 bahwa kemaren atau berat-berat-berat yang lalu terlalu berat-berat itu tidak berat-berat yang terlalu terlalu berat-berat sebut saja Abdul Vedika Sunda tetapi hal itu yang dihadap atau yang dikandangkan atau pun yang dikandangkan hanya Abdul Vedika Sunda ini sebagai didakan yang kewena-wena sebagai didakan yang tidak sesuai dengan kemitan daripada utama undang-undang ini yang dimana tidak berat-berat 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 korupsi kewisus yang terbetul disesuai dengan undang-undang nomor 21 diuntang nomor 28 tahun 19-19 yang dikandangkan betul sudah tahu kok bahwa ada kebagian orang yang tergabung menggalak dikandang-kandang undang-undang nomor 28 tersebut tetapi saat itu kemisi segera mengkandangkan korupsi bisa bisa atau takut bisa mengetahkan ya teman-teman takut yang memiliki daripada yang tergabung ataupun yang termasuk di dalam kandang-kandang korupsi aktor yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan yaitu orang pertama atau kalau ini yang menyebabkan aktor yang menyebabkan yang menyebabkan mobil kesepian dan kontonah yang mempunyai tampang yang dinamakan kejahatan itu mempunyai teman-teman blok medan bukannya teralemasi lezarinya terkaji di medan tetapi terlepas kembali pulau tanah cura-cura antara rahasia yang dibutuhkan berapa dan perhimpunan yang diberikan apakah hanya itu membentukkan berikan kalau tantangan berikman itu yang itu yang berikan terakhir yang segala itu adalah para itu yang itu itu agampun ke institusi, itu adalah patungan beripada satu negara itu yang berpunyai. Perhubungan negara Republik Indonesia, bukan hanya negara Republik Indonesia, bukan hanya negara-negara yang berintang, yang selalu berputar kepada orang-orang, tetapi masyarakat juga wajib bagi tentu patungan beripada kesepakatan daripada memiliki mana-mana, dan mengatakan bahwa manusia ini sepenuhnya jahat, manusia ini jahat, telah kebiasa, dan mereka bersabat untuk membuat sebuah satu, atau mereka bersabat untuk menentuk satu orang, untuk menjadi seorang penyentung, yaitu berputar sebagai panduah undang-undang, agar berputar sebagai panduah yang utama, agar panduah daripada masyarakat ini. Untuk apa? Untuk membatasi daripada kejahatan manusia yang berpunyai. Kalau mengatakanlah manusia yang berpunyai, manusia yang berpunyai, manusia yang berpunyai. Karena apa? Belum biasa begini, karena manusia yang mempunyai akal buduh. Apabila sepenuhnya barah, ini malah teman-teman tidak punya yang berusia, ataupun yang tersatunya tidak punya yang berusia untuk melakukan hal ini. Maka, saya sudah mengatakan bahwa orang teman-teman tidak mempunyai akal buduh, yang tidak dia pikirkan, dan tidak bisa dia pemenangkan untuk mengembangkan bagaimana kepentingan-kepentingan masyarakat ini. Saya sudah tidak tahu-tahu, para kekonesian yang ada yang berpunyai. Kalian ketahuan bahwa, negara-negara Indonesia tidak baik-baik saja, karena apa yang mempunyai akal buduh Indonesia bukan pemimpin yang terlalu daripada rakyat. Tetapi, yang mempunyai akal buduh Indonesia, bukan pemimpin yang terlalu daripada para kapitalis. yang berpunyai akal buduh Indonesia, para kapitalis yang berpunyai, atau yang melanggar, dari mana, yang melanggar kepercetan, atau agar yang berpunyai, harus menghargai oleh milih, atau apa yang berpunyai, berpunyai, para kapitalis-kapitalis itu. Akan, melakukan, atau menghargakan kepercetan, kepercetan, harus mempunyai diri yang lebih kepada mereka. Emo, bagaimana produk-produk, daripada satu negara, produk-produk baru, dan seharusnya, bagaimana kita sudah merdeka di negara, agar kita sudah merdeka, dan kita akan mendukungan para melenai. untuk para kapitalis, sepertinya hari ini! Bekeras secara peserta bekasak, mempunyai untuk para kapitalis. Kebukan sebar tren pintu naiv pribun, dan itu, tutup pemilikan doa, jawab kita, puncak dan pintu naiv pribun, puncak dari mandari, Doktun perfidupan 그러� dominated kesini, Betapa, dan saya akan banyak kumpul untuk anda, dan saya akan banyak comments dan kita cameci 하나, adalah sebut saja sebagai pegantian berubah kekongan babal ini tetapi saya lakukan hari ini saya lakukan persen bertahurlah bahagia menikmati daripada kalau uang yang dapat berhasil daripada kalau uang korupsi korupsi dan negatif di negatif sejujurnya apakah hal ini kita risiko yang sebaik apakah kita luarkan hari ini mengembang di mas dan mengandalkan di masyarakat dan mengandalkan di masyarakat kita ketemu kita ketemu saya akan tentu kepercayaan kepercayaan saya akan mengembang kepercayaan 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 apabila di dalam satu waktu sebut hanya dalam komputer ya, tempat tulis putus apabila ada titik sehingga segalanya, satu titik kenapa? tempat tulis itu dikatakan bersih atau tidak disini kita semua berkata tempat tulis itu otor kenapa? ada sepertangan daripada warga-warga itu kalau dia hanya warga-warga baru, tempat tulis itu atau di dalam satu negara kalau tidak ada orang-orang yang sebut tidak ada orang-orang jahat seperti mereka, maka negara itu bersalah dengan berkata dengan tentukan bersalah sesuai dengan fungsi negara itu sebut betul tidak, Allah? negara-negara Indonesia mempunyai keklusi yang tentara dan tumbuh keamanan yang begitu kita bertuduh pertama tersalah korupsi dan korupsi yang berkelas itu adalah kebunatan saya kata-kata berbatas berbatas juga berbatas juga yaitu kejahatan kutera di musa putera di perkuatan dan satu yaitu kejahatan dengan menyenangkan orang apakah dengan kegantaran kejahatan ini terjadi aku maka terpaksa di dalam korupsi 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 saya kata-kata, saya kata-kata tidak, itu berjalan artinya kegantaran kejahatan yang berjalan, kejahatan yang memang sangat berbasis, kegantaran 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 sama saja, kalau saja, kegantaran 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 saya kata-kata, saya makan uang rakyat, yang membaik saya membunuh seribu orang masyarakat, dan bagaimana saya makan uang rakyat jadilah seperti ini oke, orang-orang dan barat polisiak bahwa, intinya bahwa, hari ini kita berpilih masyarakat, untuk menentuk kepada KPK untuk menentukan untuk menentukan untuk menentukan untuk hari ini untuk menentukan untuk menentukan untuk membuat مeputubasi untuk memanggir, dan tanpa, ataupun langsung menentukan dalam penjara berhubungan terima kasih biar yang sangat kurang oleh itu terlalu banyak kepada rakyat dan teman-teman yang banyak semangat masih eksis aduk berada di saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kawan-kawan terima kasih untuk kontesnya dari kawan-kawan malam utara dipersilakan kawan-kawan selanjutnya dari ketua kita kita KPK banyak yang datang yang kedua kalinya ada atau sama tim apabila tercapai hari ini sebarang hari ini tidak menjahkan itu juga kawan-kawan karena kawan-kawan ini juga karena kawan-kawan itu dua kali kalinya terima kasih warahmatullahi wabarakatuh berakhir walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om swastiastu da'abu daya salam kebajikan dan salam kita semua Merdeka, merdeka, kemeni, kemeni, meraih, meraih, meraih Hero mahasiswa, hero rakyat indonesia, hero tanes, hero perempuan yang melawan Kawan-kawan, ayo kawan-kawan, berdiri dulu semua kawan-kawan, kita rapatkan kembali barisan kita kawan-kawan Ayo, ayo, berdiri dulu semua kawan-kawan, kita tengahi, kita ajari Para pak polisi ini bagaimana untuk tertib, kawan-kawan Sebelumnya, terima kasih kepada kawan-kawan, kepada perawaan media yang sudah mau hadir dan membersamai para mahasiswa dan juga para masyarakat Dan mau menghadiri dan membersamai pada aksi kita pada sore hari ini, kawan-kawan Sebelum itu, saya tidak akan relasi, tapi saya akan mencurahkan isi keresahan saya terhadap KPK, Komisi Pelindung Kaisang Ataupun Komisi Pelindung Keluarga, kawan-kawan Saya akan mencurahkan melewati visi saya, yang sudah saya buat, yang sudah saya ringkas Ini adalah keresahan-keresahan saya dan juga yang akan mewakili para rakyat-rakyat di luar sana, kawan-kawan Batu, montakan koruptor Di tengah-tengah perawaan korupsi, KPK berdiri gagah Namun, langkahnya seringkali terhenti Lambang Dan, tak tergesa-gesa Lopedan Larang sumur bagi para becak KPK Pakai penonton Tak mampu bertindak cepat Janji-janji suci Sirna Ketelan waktu Harapan rakyat kubus Digantikan luka Dan juga Digantikan luka dan duka KPK Engkau bagai batu loncatan koruptor Di balik tembok kekuasaan Mereka tertawa Menggeroboti negara Tanpa rasa ibah KPK Hei Dimana keadilanmu Dimana semangatmu KPK Bangkitlah Para rakyat Para mahasiswa Para masyarakat Mari kita Hanya ada satu kata kawan-kawan Apa itu? Lawan Buktikan eksistensimu KPK Buktikan kenetralitasmu Buktikan netralitasmu terhadap masyarakat dan juga rakyat Hei Kau yang di dalam itu Kau keluar semua Jangan sampai kita masuk kembali Kita dari kemari Sudah satu hari Dua hari bahkan kita tiga hari nih Sudah sampai masuk ke tiga hari Kita kembali lagi Selebihnya Kalau tidak ada kejelasan Dan juga tidak ada keindikasi Dari pihak-pihak KPK Dan juga ada misuner KPK Komisioner Ya Yakinlah Kita akan kembali lagi Kita akan kembali lagi Jangan sampai Di hari ini sebelumnya Begitu Oke baik Sekian Orasi singkat dan juga Misi singkat dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Shalom Om puas siatu Nama budaya Salam kebajikan dan salam untuk kita semua Mardega Mardega Kemene Kemene Marhai 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 Hidup prakait Indonesia 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 dan kai yang ayuh karena mereka-mereka itu terlibat dalam blok medan yang mana blok medan itu melibatkan tambang yang merugikan rakyat Indonesia yang seharusnya bisa mengelola tanahnya sendiri tapi pada kenyataan yang kita dibodohi oleh oligarki dan kapitalis kapitalis busuk kawan-kawan betul atau tidak? oleh karena itu kawan-kawan kita rapatkan barisan ingat kata Soekarno kawan-kawan Soekarno membutuhkan 3.000 orang tua untuk memindahkan gunung rapi tapi hanya butuh 10 orang pemuda untuk pada akhirnya mengguncangkan dunia kita berjumlah sedikit tapi kita bisa mengguncangkan KPK pada hari ini terbukti dari apa? terbukti dari barisan-barisan bapak-bapak polisi yang kali ini berbaris di depan kita dan juga bapak-bapak Bribok yang juga diperintah untuk menjaga KPK ini dari kita berapa jumlah kita kawan-kawan? berapa jumlah kita kawan-kawan? masih semangat kawan-kawan? oleh karena itu karena hari sudah sore juga nah itu kasih bakar itu kasih bakar itu kasih jalan itu biar makin membarang kita biar makin menjala kita untuk pada akhir yang membuktikan karena semangat kita membarang dan tidak akan pernah padam walaupun berapa puluh peleton polisi pun yang diutus ke sini kita akan tetap berdiri pada akhirnya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang terkitar hak-hak rakyat marhaid yang mana menjadi perjuangan kita pada hari ini yaitu kawan-kawan dari gerakan mahasiswa nasional Indonesia yang mana para marhaid-marhaid yang berjuang untuk kesejahteraan para marhaid-marhaid yaitu rakyat-rakyat terkitar kasih bakar itu kawan-kawan oleh kami itu kawan-kawan kawan-kawan disini rakyat-rakyat Indonesia yang tergabung dalam aksi ini saya beritahukan sekali lagi untuk pada akhirnya tidak mau jangan mau untuk diperintah oleh satu keluarga yang mana satu keluarga itu tidak mementingkan rakyat tapi hanya mementingkan kepentingan pribadinya kawan-kawan karena terbukti semuanya sudah padahal sudah dari media-media sudah memberikan bukti dan press release-press release kita tentang laporan-laporan kita itu sudah memberikan bukti bahwasannya blok medan yang disana terlibat Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu itu terbukti terlibat dan hal itu juga memaksa untuk pada akhirnya kita menyatakan kalau misalnya traksai KKN ini sudah sangat sudah sangat terletari di negeri ini kita padahal sudah terlepas dari KKN pada masa Orde Baru tapi masa iya kita mau diperintahkan lagi oleh Orde KKN kawan-kawan mau atau tidak yang pasti tidak akan mau pada akhirnya kembali ke masa Orde Baru yang dibungkus oleh reformasi yang nyatanya sudah mati hari ini di negeri ini kawan-kawan betul atau tidak reformasi sudah mati sekarang pilihan kita adalah reformasi part 2 atau pada akhirnya revolusi ya mungkin revolusi tidak bisa langsung besar tapi bisa kita cukup pelan-pelan sedikit demi sedikit untuk pada akhirnya bisa membakar seluruh semangat tersebut Indonesia untuk pada akhirnya sadar bahwa pemerintah kita sudah busuk kawan-kawan sudah tidak bisa diselamatkan lagi oleh karena itu kita harus gaungkan tangkap dan adili jokowi agar tidak lagi-lagi mereka itu memerintahkan negara ini sesuka mereka sendiri kawan-kawan jangan nanggu gitu kawan-kawan kasih bersinnya lagi-lagi kalau itu kerana itu diturunin sebagai bukti simbol bahwasanya kerana ini adalah simbol kalau KPK ini sudah mati lembaga adhoc yang katanya adhoc ini sudah mati dan juga disana sudah tersampang wajah wajah para oligarki wajah-wajah para oligarki yang sudah yang nyatanya yang menumpang perenda itu kita adalah sebagai simbol kalau misalnya orang-orang yang wajahnya tersampang itu yang sudah membuat mati KPK dan kaki sudah menunggang di KPK pada akhirnya pada akhirnya menunggang KPK untuk kepentingan mereka sendiri oleh karena itu kawan-kawan kita bakar kendaraan ini untuk pada akhirnya jika pada tindak KPK ini sudah mati kita bakar sekalian sampai habis inilah kawan-kawan simbol dari kematian simbol dari rakyat api-api rakyat yang sudah membarang yang pada akhirnya bisa ada kemungkinan besar untuk membakar lembaga yang sudah mati ini kawan-kawan inilah simbol kelatian dari para oligarki yang pastinya yang mereka akan mati karena kemarahan dari rakyat kawan-kawan betul 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 takat yang tadi di Jokowi kita harus gaungkan halal itu oleh karena itu kawan-kawan kita disini yang mungkin disini adalah ada dari rakyat juga dan juga dari mahasiswa mungkin bersama-sama kita membacakan sumpah mahasiswa selamat menikmati selamat menikmati adalah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati supaya supaya ini untuk padatiknya mewujudkan tanah air yang tanpa penindakan bangsa yang gaduh pada keadilan dan juga berbahasa satu-bahasa tanpa bohongan yang mana sudah sering kita melatihkan bahasa-bahasa ini terima kasih karena pada akhirnya jika pada awal ini menikmati tanah-tanah dan kesulitan kita tidak diwaruh para orang-orang oligasi yang ada dikabek yang tadi sudah menurut-menurutkan yang mungkin sekarang sudah pulang dengan alasan yang sudah habis kita harus ingat demokrasi kita terlihat politika yang sudah dipegang oleh negeri ini itu sudah baksin kawan-kawan karena pada akhirnya dari rakyat oleh kepadat untuk bangsa kita harus tetap gauhkan gauhkan kita harus pembara pada akhirnya seperti api yang ada dikabek Hambut dikabek oleh kawan-kawan selanjutnya dan anggap dikabek akibat kita lapor kepada panur dipercayasi pekerja waktu dan waktu waktu kita wakti 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 tidak sudah wakti 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 jalan Hai hari ini api kita nyalakan sebagai gobalan semangat perjuangan kita ini adalah tanda sekali lagi saya bilang kepada para polisi ini sebagai tanda perlawanan kita bahwa keadilan di Republik hari ini harus benar-benar menjadi ngapas ingat seragam kalian baju kalian senjata kalian itu dari uang rakyat sekali lagi itu uang rakyat jadi kalian pun diajarkan bahwa berpegang pada kebenaran dan keadilan dan itu yang tidak pernah kalian hianati hari ini jangan pernah kalian hianati ketika kawan-kawan orang datang menutup keadilan bahwa penjahat yang namanya koruptor bobi harus dipenjarakan jangan sampai ketika kita percaya kepada KPK akan terjadi pengadilan rakyat yang akan rakyat ambil kepercayaan terakhir ini harus ingat ingat bahwa KPK didirikan berdasarkan kepentingan rakyat bukan kepentingan kekuasaan kawan-kawan ini bukan alat kekuasaan tetapi kepentingan rakyat yang harus diutamakan pemberantasan korupsi di Republik ini harus benar-benar terjadi ini catatan sejarah buruk bagi bangsa kita di Regime Jokowi dimana hari ini dibuktikan keluarga Jokowi adalah keluarga penjilat terusat penjahat serta keluarga yang benar-benar merampok hakta rakyat kawan-kawan dan ini tidak boleh kita biarkan kawan-kawan ingat kita-kita 1998 reformasi adalah tuntutan yang utama bagi kita korupsi, epotisme dan korupsi itu menjadi muncul besar kita di dalam 2008 bapak-bapak ini kawan-kawan kita tahu mereka bertugang pada kebenaran dan keadilan dan ini yang terlalu diatangkan di dalam tumpat prajurit mereka kawan-kawan jadi hari ini kami bersampeju sama dengan bapak-bapak Polri untuk itu kawan-kawan kepalkan tangan kiri kita kita akan berdiri ini sebagai konsistensi kita dalam perjuangan bagi kawan-kawan semuanya bagi kawan-kawan semua berdiri kepalkan tangan kiri kita ini sebagai konsistensi kita dalam perjuangan jika ada selatu orang yang memperjuangkan kebenaran maka pastikan bahwa aku satu diantaranya jika ada seribu orang yang memperjuangkan kebenaran maka pastikan maka pastikan bahwa saya satu diantara mereka jika ada seribu orang yang berani bicara tentang kebenaran maka pastikan bahwa itu aku hidup rakyat hidup rakyat hidup rakyat hidup rakyat hidup rakyat terima kasih terima kasih kawan-kawan akibis 98 yang masih membersamai untuk orasi selanjutnya ada Bunga Ado Bunga Ado dipanggil Bunga Ado untuk memberikan orang-orang untuk pada akhirnya memberikan semangat pada kawan-kawan yang masih aksi yang masih berdiri selamat sore untuk kita semua baik masih semangat kawan-kawan hari ini untuk yang ketiga kalinya kita kembali datang ke depan gedung yang namanya gedung KPK untuk kembali menyuarakan yang namanya keadilan kita sebagai anak muda kita tidak boleh membiarkan negara ini dikuasai oleh korupsi, korupsi, korupsi dan nepotisme tujuh kawan-kawan dan kita harus tetap tegakkan yang namanya keadilan sekali lagi saya sampaikan bahwa akhir-akhir ini negara ini sudah sangat jauh dari perakatan republik negara ini sudah dekat yang namanya resplifata atau negara yang dikelola oleh seseorang demi kepentingan pribadi negara ini bukanlah negara khusus untuk seseorang saja untuk seseorang yang memiliki kekuasaan tetapi negara ini adalah bentuk republik yang artinya segala kepentingan itu untuk masyarakat untuk keadilan sosial betul kawan-kawan dari kawan-kawan kita sebagai mahasiswa kita tidak boleh membiarkan korupsi, korupsi, nepotisme hidup di negara ini di kampus kita diajarkan bagaimana menerapkan yang namanya rasa keadilan sosial kita telah mempelajari banyak ilmu pengetahuan ya jadi kita tahu jadi kita tidak bosan kita tidak boleh dibodohi oleh mereka-mereka yang punya pangkat ya mereka-mereka yang memiliki kuasa kita semua tahu cara permainan mereka jadi jangan biarkan jangan biarkan mereka diam-diam mempermainkan kita ya kita harus lawan satu kata lawan ya teman-teman jadi kita baru saja membakar bank tadi ya saya harap semangat kita seperti api yang membara kita tidak pernah berhenti untuk menyuarakan rasa-rasa keadilan rasa-rasa perjuangan ya kita harus tetap memperjuangkan hak-hak sifil hak-hak masyarakat karena disini kita sebagai representasi dari masyarakat kita harus tetap menyuarakan rasa keadilan jangan pernah beneran terima kasih terima kasih di utara Bung Aldo untuk koreksinya seperti yang tadi di utara sama bu Aldo api masih membara dan api akan mati sebentar lagi tapi pada akhirnya kita jangan sampai mati Tauan-tauan, harus tetap marah Karena hanya itu kan, hanya ada satu kata Lawan Oke, untuk warah di selanjutnya Ada dari kawan forum aksi Waktu dan depan, silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, teman-teman Dari Pak Kiswa, dari GMI Dan dari forum aksi Forum Alimikantur Pemirsa Saya memasuki dari forum aksi Forum Alimikantur Pemirsa Dan disini Ada GMI Juga tadi ada teman-teman dari Update-up lainnya, jadi Artinya kita sudah bergabung sekarang ya Jadi dalam waktu kedepan, dalam satu bulan ini Kita akan teruskan persatuan kita Untuk bisa membatalkan Kelantikan di belan, tadi kan teman-teman Masa Dengan kualitas Kumpu Papa bisa membimbing kita 210 juta orang Apa yang kita mau itu, apa yang Mereka yang ini Yang sombong Ya, gak mungkin kita Seorang Kumpu Papa Mimpin kita ya Kita ini punya Intellektualitas Punya kemurani Apalagi teman-teman Adik mahasiswa Yang masih punya Dializmen tinggi Yang bergabung Yang masih punya Sampai jam